Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, apa kabar? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Miss Nila Pada pertemuan ini kita akan membahas materi Lanjutan dari materi pertemuan lalu Oke, pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 pada pertemuan ini Masih membahas tentang negosiasi Yang lalu kita sudah membahas definisi, ciri-ciri, tujuan, dan sebagainya Tentang teks negosiasi Sekarang kita membahas penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi Serta struktur teks negosiasi Apa saja yang kita bahas disini Hal-halnya itu trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi Ada aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh negosiasi Ada cara menyampaikan pendapat dan komentar saat bernegosiasi Ada cara bersikap santun dalam negosiasi Cara menyampaikan pujian, faktor penentu keberhasilan negosiasi, serta pola penyajian teks negosiasi Trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi Pasti seorang negosiator yang ulung atau yang sudah berpengalaman Mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi Dalam melakukan negosiasi itu agar negosiasinya berjalan lancar dan berhasil Pertama yang harus kita buat itu Buat suasana menjadi santai Jangan buat suasana tegang Gimana caranya? Berbicara dengan santai aja Dengan tenang Bicara dengan tenang Anggap kita berbicara dengan orang yang kita kenal Atau bicara dengan keluarga, teman, seperti itu Jadi suasana itu tercipta santai Jangan tegang Oke, yang kedua Melakukan kontak mata dengan lawan bicara Jadi hal yang memang harus kita buat itu kontak mata Kenapa? Biar komunikasi itu berjalan dua arah Saling mengerti Kenapa? Kalau tidak ada kontak mata Orang yang diajak bicara pun Apalah nih Ngapailah dia bicara sambil menunduk Tidak dilihat lawan bicaranya Seperti itu ya kan Jadi kalau kita bicara itu harus melakukan kontak mata Selanjutnya Berbicara dengan santun Terus menggunakan kalimat penghubung secara jelas Untuk beralih topik Apa saja kalimat penghubungnya Disesuaikan dengan kalimat yang kita butuhkan Apa itu untuk beralih topik Selanjutnya Mengambil kesimpulan secara tepat Oke aspek-aspek yang perlu diperhatikan Apa saja yang perlu diperhatikan oleh negosiator Sebelumnya negosiator itu siapa? Dan apa pengertian negosiator? Negosiator itu adalah orang yang melakukan negosiasi Oke yang pertama kali yang dilihat atau yang diperhatikan Penampilan Penampilannya bagus kah? Penampilannya rapi kah? Bersih kah? Seperti itu ya Penampilan bisa dilihat dari Cara berpakaian Raut muka Atau mimi muka Bisa dari Kalau perempuan Cara berdandan Seperti itu dan sebagainya Banyak yang dilihat dari penampilan Selanjutnya Sikap Sikap itu Ramah Ada juga yang arogan Tapi yang perlu diperhatikan Untuk keberhasilan negosiasi itu Sikap yang ramah Ya Terus cara berbicara Cara berbicara ini Cara berbicaranya sopan Cara berbicaranya jelas Seperti itu ya Dan Aspek yang lainnya Wawasan Jadi negosiator itu harus mempunyai Wawasan Pengetahuan Agar Negosiasinya itu berjalan Dengan baik Yang terakhir Gaya bahasanya Gaya bahasanya Gimana Biar Negosiasi itu Gimana ya Hidup Gitu Itulah Menggunakan gaya bahasa Apakah Kadang perlu Kita menggunakan Gaya bahasa Hiperbola Boleh Seperti itu ya Tapi Disesuaikan dengan Kondisi Selanjutnya Langkah Menyampaikan Pendapat Dan komentar Pertama Pendapat Dan komentar Disampaikan Secara padat Dan tersusun Dengan baik Kedua Pendapat Dan komentar Terarah Pada Sasaran Yang diinginkan Ketiga Pendapat Dan komentar Menggunakan Kata-kata Yang kepat Dan sederhana Keempat Pendapat Dan komentar Menggunakan Kalimat Komunikatif Dan mudah Dipahami Jadi Gunakan Kalimat Yang umum Dan mudah Dipahami Jangan Jangan Pakai Bahasa-bahasa Ilmiah Banget Kalau Dalam Negosiasi Kecuali Negosiasinya Dalam bidang Ilmiah Seperti itu Oke Yang kelima Pendapat Dan komentar Menggunakan Alasan Logis Dan Objektif Yang keenam Pendapat Dan komentar Menggunakan Bahasa Santun Agar Tidak Menyinggung Perasaan Orang Lain Ketujuh Pendapat Dan komentar Disertai Bukti Atau Fakta Serta Yang terakhir Menghindari Tuturan Yang Mengandung Ejekan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Terus Yang Selanjutnya Kesantunan Dalam Berorganisasi Maaf Ya itu Maksudnya Bernegosiasi Itu ya Salah tulis Oke Sopan Santun Merupakan Perlaku Penting Dalam Negosiasi Ini Sopan Santun Ini Diperlukan Untuk Memenangi Atau Keberhasilan Dalam Negosiasi Apa saja Itu Pertama Sabar Jadi Walaupun Misalnya Udah Capek Nih Kita Ngajakin Lawan Bicara Negosiasi Kita Ini Tapi Kok gak Ketemu Ketemu Lah Solusinya Sabar Jangan Terbawa Emosi Agar apa Negosiasi Itu bisa Berjalan Lancar Oke Yang kedua Tidak Memperlihatkan Rasa Jemuh Rasa Jemuh Itu tadi Tidak Melihat Enggak Tidak Memperlihatkan Misalnya Rasa Lalah Kita Rasa Gondok Kita Seperti Itu Atau Rasa Bosan Kita Tidak Memperlihatkan Rasa Jemuh Selanjutnya Tidak Bicara Terus Menerus Jadi Jangan Ini Jangan Banyak Bicara Juga Maksudnya Itu Yang Ke Empat Bagian D Tidak Membicarakan Diri Sendiri Jangan Sok Membicarakan Diri Sendiri Tidak Melihat Lawan Negosiasinya Yang Kelima Tidak Membicarakan Keburukan Lawan Selanjutnya Tidak Menggunakan Bahasa Daerah Gak Ngerti Nanti Kecuali Menggunakan Bahasa Daerah Sama-sama Mengerti Lawan Negosiasinya Juga Mengerti Bahasa Daerah Tersebut Itu Yang lainnya Kalau Sama-sama Menggunakan Bahasa Daerah Yang Sama-sama Dipahami Selanjutnya Fokus Terhadap Topik Penting Dan Yang terakhir Tidak Merasa Diri Paling Benar Langkah Menyampaikan Pujian Dalam Negosiasi Ya Setiap Orang Pasti Perlu Dipuji Atau Suka Dipuji Dalam Negosiasi Penting Supaya Apa Supaya Membangkitkan Kepuasan Atau Kesenangan Pada Lawan Negosiasi Tapi Jangan Terlalu Berlebihan Juga Melakukan Pujian Tersebut Atau Jangan Terlalu Lebai Melakukan Pujian Lawan Negosiasi Pasti Tidak Suka Oke Itu Yang Lanjut Faktor Penentu Keberhasilan Apa Faktor Faktor Yang Pertama Kesediaan Untuk Berkompromi Dengan Pihak Lain Kedua Tidak Ada Pihak Yang Dirugikan Ketiga Kesepakatan Yang Dicapai Mampu Memengaruhi Pihak Lain Serta Alasan Yang Disertakan Mampu Memengaruhi Pihak Lain Itu Ya Oke Lanjut Pola Penyajian Tekst Negosiasi Polanya Apa Bisa Secara Tulis Kalau Secara Lisan Itu Adalah Jenis Negosiasi Yang Dilakukan Dalam Ragam Lisan Bicara Secara Langsung Negosiaso 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 Berparan Penting Dalam Melakukan Negosiasi Secara Lisan Kalau Tulis Surat Dari Melalui Surat Negosiasi Tulis Bentuk Negosiasi Dalam Ragam Bahasa Tulis Jadi Yang Dilihat Adalah Tulisannya Bagaimana Kata-katanya Susunan Kalimat Susunan Kata-katanya Seperti itu Melengkap Ragam Bahasa Tulis ini Digunakan Untuk Melengkapi Negosiasi Lisan Secara Formal Ya Oke Negosiasi Tulis Berguna Untuk Mencapai Persetujuan Dengan Jalan Menggunai Ragam Tulis Tuh Tadi Bisa Surat Bisa Ada Juga Yang Melakukan Dari Proposal Dan Kita Lanjut Ada Struktur Teks Negosiasi Apa Aja Strukturnya Terus Unsur Teks Negosiasi Berupa Surat Penawaran Dan Pasangan Tuturan Dalam Negosiasi Ini Nggak usah kita bahas lah Karena Di Surat Penawaran Itu Nanti Ada Bahasannya Tersendiri Di Kelas 11 Oke Struktur Teks Negosiasi Itu Ada Orientasi Pertama Yang Kedua Pengajuan Yang Ketiga Penawaran Yang Keempat Persetujuan Dan Yang Terakhir Penutup Orientasi Merupakan Pembuka Dalam Teks Negosiasi Orientasi Ini Biasanya Berupa Salam Perkenalan Dan Sapaan Yang Selanjutnya Ada Pengajuan Negosiator Menyampaikan Maksud Atau Tujuan Dalam Negosiasinya Yang Selanjutnya Proses Penawaran Merupakan Proses Tawar Menawar Pihak Satu Dengan Pihak Lain Untuk Mendapat Sebuah Kesepakatan Yang Saling Menguntungkan Kalau Dia Persetujuan Ini Proses Yang Diambilnya Kesepakatan Dari Kedua Pihak Terakhir Penutup Apa Proses Ini Mengakhiri Sebuah Percakapan Antara Kedua Belah Pihak Negosiasi Misalnya Terima Kasih Sampai Jumpa Seperti Itu Ya Oke Pasangan Tuturan Dalam Teks Negosiasi Itu Pasangan Tuturannya Biasanya Mengucapkan Salam Membalas Salam Yang Kedua Bertanya Menjawab Atau Bisa Tidak Menjawab Yang Ketiga Itu Meminta Tolong Memenuhi Pertolongan Atau Menolak Permintaan Yang Keempat Ada Meminta Meminta Bisa Menerima Atau Bisa Menolak Permintaan Yang Kelima Menawarkan Bisa Menerima Atau Menolak Tawaran Dan Yang Terakhir Yang Keenam Mengusulkan Bisa Menerima Atau Menolak Usuran Itu Pasangan Tuturannya Oke Terima Kasih Jika Ada Pertanyaan Hubungi MIS Melalui WA Grup Kelas Belajar Learning Kita Itulah Tadi Penjelasan Singkat Materi Kita Jangan Lupa Kerjakan Tugas Yang Sudah Diberikan Sekian Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh